Intro Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Para pemirsa TVMU yang berbahagia Salihin salihat asaimun asaimat Para pecinta Al-Quran Alhamdulillah dengan izin Allah SWT Kita berjumpa kembali Dalam serial Tafsir Al-Azhar Kita bersama Ibu Yahamka Dalam menadaburi ayat-ayat Al-Quran Kali ini kita bersama Surat Al-Baqarah Insya Allah pada serial ini Kita akan tadaburi ayat 92 Sampai ayat 101 Jika sebelumnya Kita membahas tentang Bani Israel bagaimana mereka Memusuhi, mendustakan bahkan membunuh para nabi Insya Allah pada kesempatan kali ini Kita akan tambahkan bagaimana mereka juga Memusuhi para malaikat Mohon izin saya akan bacakan beberapa ayatnya A'udhu Billahi Minashshaytanirrajim Walakad jاءكم Qul bi'as ma ya'murukum bi'i imanukum In kuntum mu'mineen Qul in kanat lakum uddaru al-akhiratu Indallahi khalisata min dunin nas Fatamanawul mawta in kuntum sadiqeen Walen yatamannawuhu abadan Bima qaddamats aydihim Wallahu alimun bil zalimin Walatajidannahum ahrasan nasi Ala hayatin wa minalladhina ashraku Ya waddu ahaduhum Law yu'ammaru alfasana Wama huwa bimuzahzihihi Minal'adabi an yu'ammar Wallahu basirun bima ya'malun Para pemirsa Allah SWT mengulang kembali Bagaimana Nabi Musa membawa Bukan hanya kitab suci Tetapi juga mu'jizat kepada mereka Dan kemudian memberikan nikmat yang sangat banyak Tapi ganjaran atau balasan yang mereka lakukan Adalah mendustakan Ini disini disebutkan oleh Allah SWT kembali Kemarin-kemarin kita sudah pelajari Bagaimana Bani Israel mendustakan ini Dan bahkan kemudian mengambil Sesembahan berupa sapi Anak sapi ya Patung anak sapi Ini berapa banyak bahasa Allah ini Berapa banyak Allah sudah tunjukkan Mu'jizat bersama kitab suci Dan bahkan suhuf yang dibawa oleh Nabi Musa Maka sangat betul sekali ketika di ujung ayat 92 Diterjemahkan disini adalah Kamu orang-orang yang aniaya Orang-orang yang mendholimi diri sendiri ini Karena dia sudah dibebaskan dari Fir'aun Harusnya dia sudah terlepas dari kezaliman Maka kezaliman yang lebih berat tidak kalah Dari kezaliman Fir'aun adalah kezaliman internal Setelah mereka didholimi Dari kekuatan eksternal Sekarang mereka didholimi Tapi bukan oleh orang lain Oleh diri mereka sendiri Dan ingatlah Tadkala kami ambil perjanjian kamu Dan kami angkat gunung di atas kamu Lalu kami firmankan Ambillah apa yang kami datangkan kepada kamu Dengan sungguh-sungguh dan dengarkan Tapi pada faktanya Mereka menolak Dan mereka mendustakan dengan tadi itu Dan bahasa Al-Quran disini dikatakan Mereka ketika mendapatkan perintah Untuk menyembah Allah Dan itu sudah jelas-jelas dikatakan Mereka malah justru mengatakan Kalau kita diajarkan Tapi mereka Kami dengar kok Tapi kami tidak mau mengikuti Dan Al-Quran menyebutnya Bahasa Mereka itu seolah-olah disusupkan Wa'usribu itu kan diminumkan Disusupkan ke dalam hati mereka Anak lembu itu Jadi Kalau kita sudah tersusupi Kolbu kita sudah diminumi Maka akan tenggelam dengan apa itu Yang diminumkan ke dalam kolbu kita Ini bahasa Wa'usribu ini Juga menjadi bahasa yang Sangat luar biasa Mereka menganggap Tadinya mereka menganggap Bani Israel itu adalah kaum yang istimewa Di akhirat mereka pun akan mendapat tempat yang lebih mulia Seperti yang beberapa waktu lalu kita Tadaburi Tetapi Itu Klaim Yang justru akan membutakan mereka Mereka Sudah yakin Sehingga Mereka berbuat apa saja di dunia ini Termasuk tadi itu Kalau kita melakukan penyelewengan sebentar Tidak apa-apa Dan itu yang disebut dengan Wa'usribu fi kulubihimul ijl Sudah terlanjur tertarik dengan itu Ya tidak apa-apa lah Kita syirik dikit Nah ini yang Menjadi berat Dan niscaya pada saat Nanti mereka mendapatkan Adab ini luar biasa Nanti di hari kiamat Mereka Mengatakan akan menjadi Orang dekat Allah Maka kalau itu benar Ini bentuk tantangannya Jadi gini Allah menantang mereka gini Kalau kamu merasa Menjadi orang pilihan Allah Orang yang pasti nanti Kalau pun masuk neraka Sebentar aja Sudah sekarang kamu mati Nah maka ini bentuknya adalah tantangan Maka cobalah Cobalah minta mati itu Jika kamu termasuk orang-orang Yang benar Maka Allah kemudian akan mengatakan Gak percaya Gak mungkin orang kayak begitu Mau mati Nah karena mereka Agama mereka adalah kehidupan materi Hedonistik Orang yang seperti itu Justru kalau disuruh mati Siap Kenapa orang-orang Bani Israel ini Di zaman itu Ditantang mati Malah gak berani Padahal mereka mengatakan Kami kalau mati masuk surga Yaudah sekarang coba Kalau kamu benar Minta dimatikan sekarang Mereka menolak Kenapa orang-orang ini Takut mati Dan tidak berani Ketika ditantang Padahal mereka sudah mengklaim Sebagai orang yang Pasti masuk surga Kalaupun masuk neraka sebentar Insya Allah nanti kita jawab Setelah setelah Maka itulah Maka itulah agama mereka Agama mereka adalah Hedon Mereka senang dengan hidup Di dunia ini Dan melupakan esensinya Padahal harusnya Kalau mereka Seperti yang diklaim Ini harusnya mereka bisa Makanya disini disebutkan Kesediaan mati Karena iman Adalah ujian yang penting Bagi seorang yang mengaku dirinya mu'min Jadi orang mu'min itu Kalau dia beriman Hat ruhak Malaikat datang membawa pesan Allah Kemarikan nyawakmu Silahkan ambil ya Allah Karena kita sedang tidak bertransaksi Dengan siapapun Makanya Al-mautu ayatul hubbis sadiq Mati adalah bukti cinta yang sejati Jadi orang yang berani mati Adalah orang yang hidupnya mulia Jadi ini gambaran yang sekarang Kita dibalik hari ini Orang-orang yang berani mati Itu dianggap sebagai teroris Atau sebaliknya Kalau kita membicarakan ini Hati-hati nih Orang dia berani mati Nanti dia bunuh diri Nanti dia macam-macam Itu tidak benar Karena sesungguhnya Orang yang berani mati Adalah orang yang punya keimanan yang kuat Nah sementara orang-orang yang Hanya mulutnya saja mengatakan Ketika ditantang Dia tidak akan berani Meskipun mereka mengaku beriman kepada kitab Tapi mereka tidak mau Dan kalau kita lihat disini Buya Hamka juga menulis disini Menyetir apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW Beliau mengatakan Nabi Muhammad SAW bersabda Berbuatlah beramallah untuk duniamu Seakan-akan kamu akan hidup untuk selamanya Dan beramallah untuk akhiratmu Seakan-akan engkau akan meninggal besok Ini pesan ini juga selaras dengan Penjelasan Nabi di hadis yang lainnya Bahwa kita hidup di dunia ini Seperti Seperti orang yang lewat Jadi kalau kita Kemudian Persepsi kita adalah Selama-lamanya Maka kita akan mencintai dunia Secara berlebihan Dan itu akan berakibat buruk Seperti yang dilakukan Bani Israel Mereka kemudian Ditantang Ayo kalau berani mati Maka benar kata Allah di ayat 96 Mereka itu kalau seandainya ditawari Mau hidup seribu tahun Pasti mau Karena mereka tidak ingin mati Mereka ingin menikmati hidup ini Padahal sudah jelas-jelas Tidak ada mungkin Orang bisa hidup sampai seribu tahun Ini mereka karena Berakibat Memiliki kerakusan Dan agama mereka Adalah seperti itu Nah Ada hal penting lain Kalau kita sambung Kalau masih ingat Pada pertemuan yang lalu Kita membahas Bagaimana mereka Dengan akidahnya Yang terselawengkan itu Bahkan sampai Membunuhi para nabi Selain mendustakan Ternyata disini Allah memberikan fakta Yang lebih mengejutkan Mereka juga Memusuhi malaikat Nah ini kita baca Di ayat 97 ya Mohon izin Saya bacakan Rangkaiannya Sampai ayat 100 Kul mankana aduwan Lijibreel Fa innahu Nazzalahu Ala qalbika Bi'idhnillah Musaddiqan Lima bayna Yadayhi Wahudan Wabushra Lilmu'mineen Mankana Aduwan Lillahi Wa Malaiikatihi Warusulihi Wa Jibreel Wa Mekala Fa inna allah Fa inna allah Adun Lilkafirin Wa Lqad Anzalna Ilyka Ayat Bayyinaat Wa Ma Yagfuru Biha Illa Al-Fasikun Au Kullama Aahadu Aahdan Nabadah Fariq Minhum Bel Akthar Hum La Yuminun Wa Lama Jاء Aum Rasul Min Id Allah Musaddiq Lima Ma Aum Nabadha Fariq Min Al-Wadhi Nautu Al-Kitab Kitab Allah War A Zuhur Him Kitab Allah War A Zuhur Him Masha'Allah Ini saya bacakan terjemahnya ya Katakanlah barang siapa yang jadi dari musuh dari Jibril Maka sesungguhnya dia itu telah menurunkannya ke dalam hati engkau Dengan izin Allah menyetujui apa yang dihadapannya dengan petunjuk Dan kabar gembira bagi orang beriman Katakanlah barang siapa yang jadi musuh dari Allah dan malaikat-malaikatnya dan Rasulnya Jibril dan Mikail Maka sesungguhnya adalah musuh dari orang-orang yang kafir Sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir Subhanallah Ayat 97 sampai ayat 98 yang barusan kita baca Ini lanjutan dari kalau bahasa Buya Hamka Tempelak-tempelak Tuhan yang terdahulu Jadi ini Nanti kita bisa cek kembali bagaimana kedalaman Buya Hamka di dalam menyindir orang-orang Bani Israel ini Allah menghentak kita dengan fakta yang mengejutkan lain Karena kecintaan yang berlebihan pada hidup Ketika mereka merasa nanti di akhirat pun saya oke-oke aja Orang kita dipilih oleh Allah Kalaupun masuk neraka ya sebentar masuk surganya akan lama Tapi mereka ketika ditantang Ayo kalau mau kamu mati sekarang Mereka gak berani Karena mereka lebih mencintai hidup Bahkan kalau sampai dikasih seribu tahun mereka akan mau Dan ini akan berakibat selain mereka mendustakan para Rasul Dan membunuhi para Nabi Mereka juga memusuhi para Malaikat Apa konsekuensinya dari memusuhi para Malaikat Dan kenapa yang dibenci disini Malaikat Jibril Insya Allah kita akan jawab pada segmen berikutnya Para pemirsa TVMU yang berbahagia Assalamun, assalihun para pecinta Al-Quran Jadi orang-orang ini yang digambarkan mereka sebelumnya memusuhi para Nabi Ternyata sekarang juga memusuhi Malaikat Dan Malaikat yang mereka musuhi itu adalah Malaikat yang membawa Wahyu Jadi makanya nanti disini kenapa kok keluar nama Jibril yang dimusuhi Karena mereka berprasangka Jibril itu salah alamat Harusnya Malaikat Jibril itu memberi Wahyu-nya dari kalangan Bani Israel Dan karena Malaikat Jibril itu diklaim atau mereka diklaim salah alamat Harusnya di Nabi itu yang jadi dari kalangan Bani Israel Kok sekarang jadi Bani Ismail dari kalangan orang Arab Maka mereka membenci Jibril Karena Jibril ini membawa Wahyu yang salah Dan kalau disini dilihat dalam satu riwayat Sebabnya adalah pemuka mereka bernama Abdullah bin Surya Pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Malaikat yang mana yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Jadi ini melalui konfirmasi dulu Mereka bukan berarti tahu Didatangi itu dari salah satu pemuka mereka Ini kan lucu juga ya Yang bahasa kitanya gini Yang menurunkan memberi Anda Wahyu itu Malaikat siapa? Lalu Rasulullah menjawab bahwa yang membawa Wahyu dari Tuhan adalah Malaikat Jibril Terus dengan serta-merta Abdullah bin Surya itu berkata bahwa Mereka tidak mau percaya Al-Quran Dan sehingga secara otomatis mereka juga akan mendustakan Nah itu apa? Maka itulah akibatnya satu paket Mereka tidak percaya Al-Quran Tidak mau percaya sama Nabi Dan mereka akibatnya juga membenci Malaikat Jibril Ini yang pertama Kemudian yang berikutnya Coba kalau Malaikat Mikael yang membawa Barangkali mereka bisa iman Kami Bani Israel musuh dengan Jibril Nah mereka berpendapat Harusnya yang membawa Wahyu jangan Jibril Mikael aja Karena Mikael itu Sebagaimana kita tahu Beliau adalah pendamping Jibril Memberikan rezeki kepada para manusia Nah sementara ini Allah memunculkan dua nama Siapa yang memusuhi Jibril Siapa yang memusuhi Mikael Sama aja Jangan sampai siapa yang memusuhi Jibril Tapi mencintai Mikael It's okay Ternyata tidak Ini satu paket Sama dengan para Nabi Yang memusuhi Jibril Juga sama dengan yang memusuhi Mikael Yang memusuhi Mikael Juga sama dengan yang memusuhi Jibril Ini maksud Allah memunculkan dua nama ini Nah mereka gak bisa mengatakan Coba kalau yang bawa Wahyu adalah Mikael Nah ini luar biasa Dan ini juga bisa kita lihat Hancurnya Baitul Magdis Setelah negeri Israel diserang oleh Buh Tanasar atau Nebukad Nizar Atau Raja Babil Lalu orang-orang Yahudi ditawan Dan dibawa ke sana Beribu-ribu orang yang banyaknya Ini juga sama Hancur Bait Israel ini juga adalah jawaban dari Apa yang disampaikan oleh pendeta yang menghadap Nabi Muhammad SAW Ada satu riwayat lagi Beliau sebutkan disini Umar bin Khotob masuk ke salah satu madrasah Yahudi Dia bercakap-cakap ketika bercakap-cakap tersebut Menyambut oleh beliau Jibril Serta merta pula Yahudi yang menyambutnya disitu berkata Bahwa Jibril itu musuh kami Jadi intinya ketika Umar bin Khotob menyampaikan Apa ada Jibril yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad Baik wahyu berupa Al-Quran Atau ketika mengajarkan kepada para sahabat Orang-orang Yahudi pasti akan menampiknya dan akan mengatakan itu musuh kami Lalu maka turunlah ayat ini Jadi ini sebabnya ada cukup banyak Kamu musuh Jibril Lantaran dia membawa wahyu Al-Quran kepada Muhammad Padahal isi Al-Quran tidak bertentangan dengan Taurat Jadi ini tidak terkait dengan Esensi yang pokok Sehingga menyebabkan mereka memusuhi Jibril Maka sesungguhnya itu akibat kefasikan Dan apakah tiap kali mereka membuat perjanjian Dilenyapkan begitu saja oleh sebagian mereka Bahkan terbanyak diantara mereka tidak percaya Dan ini menjadi tabiat Bani Israel Nah kalau kita lihat di salah satu ayat yang disebutkan ini Orang-orang fasik itu kenapa disebutkan Di atasnya itu disebut kafir Lil kafirin Fa inna allaha aduun lil kafirin Kemudian yang di bawahnya Wama yakfurubiha illal fasikun Apa bedanya fasik dengan kufur Orang yang fasik adalah orang yang keluar dari jalan yang benar Orang yang sakit jiwanya Nah ini beliau sampaikan Syair dari Bukhari Kadang-kadang mata melawan matahari Karena dia ditimpa penyakit belas Ramad Dan mulut menentang manisnya air Karena ditimpa demam Jadi mata kita ini saat memandang matahari Saking terangnya jadi buta Mulut kita kalau lagi demam lagi tidak sehat Minuman yang manis pun akan terasa Hambar Nah maka kalau mereka sudah dengki Maka apa-apa akan kebawa Dan ini tidak baik Maka mereka sampai bahkan menuduh ya Nabi Muhammad SAW diturunkan kepadanya Wahyu Berisi ajaran tauhid Menghormati ibu dan bapak Melarang berzina dan melarang mencuri Mengasihi sesama Isinya sama dengan yang dibawa oleh Nabi-nabi sebelumnya Baik Nabi Isa ataupun Nabi Musa AS Tapi mereka seolah-olah tidak mengetahui Ini di ayat 101 ya Mereka seolah-olah tidak mengetahui Maka disebutkan disini Walamma ja'ahum rasulun min indillahi Terusnya itu mereka Ka'annahum layak lamun Padahal Ka'annahum layak lamun bukan berarti hakikatnya Mereka sudah tahu Tapi mereka pura-pura tidak tahu Atau mereka tegas-tegas mengingkari Karena intinya adalah Kedengkian terhadap Nabi Muhammad SAW Dan ajaran apa yang dibawanya Dan karena beliau tidak termasuk dari kolongannya Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sikap demikian Terutama sikap yang terlalu mencintai dunia Sehingga bisa memusuhi kebenaran Baik itu malaikat Ataupun Nabi Ataupun apa saja dan tidak mustahil Akan mengingkari dan memusuhi Allah Mudah-mudahan hati kita dijauhkan dari penyakit yang demikian Diselamatkan Allah dari fitnah yang sangat besar Terlalu mencintai dunia Aku lukaulihada Nasrun minallah Wafatuhun qarib Wabashiril mu'minin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax